hei 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 hello assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku Desmale oke guys untuk kali ini aku akan bercerita kepada kalian yaitu tentang kalau jodoh tak akan kemana oke guys berbicara tentang jodoh jodoh kadang bikin pusing juga ya guys tetapi guys kalau misalkan bisa dikatakan jodoh tak akan kemana tetapi kalian harus mencari dan berusaha agar kalian cepat mendapatkan jodoh apabila dua orang telah digariskan untuk dapat hidup bersama maka sejauh apapun mereka sebanyak apapun rintangan yang menghalangi sebesar apapun perbedaan diantara mereka sekuat apapun usaha mereka untuk menghindarkannya meski mereka tidak pernah berkomunikasi sebelumnya meski mereka sama sekali tidak pernah membayangkan sebelumnya bahkan tidak pernah saling bertegur sapa pasti tetap saja mereka akan bersatu seakan ada magnet yang menarik mereka akan ada hal yang datang untuk menyatukan mereka berdua akan ada suatu kejadian yang membuat mereka saling mendekat dan akhirnya bersatu namun apabila apabila dua orang telah ditetapkan untuk tidak berjodoh maka sebesar apapun usaha mereka untuk saling mendekat sebesar apapun upaya orang di sekitar mereka untuk menyatukannya sekuat apapun perasaan yang ada diantara mereka berdua sebanyak apapun komunikasi diantara mereka sebelumnya pasti akan ada hal yang membuat mereka akhirnya saling menjauh ada hal yang membuat mereka saling merasa tidak cocok ada hal yang membuat mereka saling menyadari bahwa memang bukan dia yang terbaik ada kejadian yang menghalangi mereka untuk bersatu bahkan kalau mereka diikat sekalipun pasti akan terlerai ikatan itu yakinlah dengan segala ketentuan yang diberikan oleh Allah apa yang telah digariskan yang ditulis oleh Allah dalam kitabnya adalah yang terbaik untuk kita karena dialah yang mahatau apa yang terbaik buat kita sementara kita hanya mengetahui sedikit dan itu pun hanya berdasarkan pada perasangkaan kita karenanya jika kita tidak mendapatkan suatu hal yang kita inginkan itu bukan berarti bahwa kita tidak pantas untuk mendapatkannya namun justru berarti kita pantas mendapatkan yang lebih baik lagi meskipun saat ini mata manusia itu tidak memahaminya meskipun saat itu perasaan kita memandangnya dengan sebelah mata meskipun saat itu otak kita melihatnya sebagai suatu yang buruk tidak jangan terburu-buru mengatakan bahwa engkau telah diberikan sesuatu yang buruk bahwa engkau tidak pantas karena engkau akan menyadarinya bahwa apa yang telah hilang darimu bahwa apa yang tidak engkau dapatkan bukanlah yang terbaik untukmu bukanlah yang pantas untukmu bukanlah sesuatu yang baik untukmu karena itu saudaraku jangan membasirkan waktumu perasaanmu air matamu jangan kau umbar semua perasaan cintamu dengan seorang yang belum halal untukmu jangan kau umbar semua kekuranganmu jangan kau ceritakan semuanya jangan kau terlalu ngotot ingin dengannya jika engkau mencintainya karena belum tentu dia adalah jodohmu perbanyaklah memohon kepada sang pemilik cinta yakinlah Allah akan memilihkan yang terbaik buatmu dan menggantikan kehilangan itu dengan jodoh 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 memang gak akan kemana tapi kalau tidak diusahakan juga tidak akan berjumpa tidak ada yang tahu kapan seseorang akan bertemu dengan jodohnya tidak ada yang tahu siapa pasangan hidupnya kelak dan tidak ada yang tahu dengan siapa ia akan menikah nantinya sebab urusan jodoh rezeki dan maut adalah rahasia ilahi yang sudah tercatat di lahul mahfuz yang kita tidak tahu pasti kapan hal itu akan datang menghampiri kita dan dengan Tuhan telah menetapkan siapa jodoh kita bukan berarti dengan begitu kita menjadi berpasrah tanpa usaha hingga jodoh datang menghampiri kita mungkin sering mendengar orang-orang yang mengatakan bahwa kalaupun berjodoh juga tidak akan kemana dan tapi jika tidak dicari dan tidak diusahakan tentulah akan kemana-mana dan akan sulit bagi kita untuk bertemu dengan jodoh kita bukankah Tuhan pun meminta kita agar tetap dan selalu berusaha lantas apakah dengan berpasrah saja semua akan datang begitu saja sepertinya juga tidak semudah itu itulah kenapa kita pun diminta untuk berusaha agar bisa segera dipertemukan dengan jodoh pilihannya seringnya seseorang hanya berpasrah dalam menunggu datangnya jodoh tanpa mau bersusah payah mencari mencari jodoh itu juga tidak sampai harus mengikuti ajang pencarian jodoh mempromosikan diri kesana kemari dan lain sebagainya mencari jodoh yang dimaksud adalah dengan membangun hubungan silaturahmi bersosialisasi dengan banyak orang menjalin relasi dan memperbanyak atau memperluas pertemanan karena dengan begitu siapa tahu dari orang-orang tersebut ternyata adalah jodoh yang telah Tuhan tuliskan untukmu jadi jangan hanya berpasrah saja berpasrah dengan menutup diri dan berharap jodoh akan datang itu hanyalah kesiasiaan semata jadi buat kamu yang masih saja terpaku dengan kalimat kalau jodoh tidak akan kemana atau jodoh itu sudah ada tidak perlu risau memang kalimat itu tidaklah sepenuhnya salah asalkan kamu tidak menunggu jodohnya hanya dengan berpasrah saja pertemuan jodoh itu unik mereka yang tidak disangka-sangka bisa saja adalah jodohmu rencana Tuhan memang tidak ada yang tahu dan begitu pun perihal bertemunya jodoh yang terkadang unik dia yang tidak kamu sangka-sangka sebelumnya yang bahkan kamu sendiri tidak memiliki rasa atau bahkan tak pernah kamu kenali bisa saja menjadi jodohmu kelak itulah kebesarannya Tuhan memang memiliki kuasa terhadap segala sesuatunya tak seorang pun yang mengetahui rahasia sang pemilik alam semesta ini bahkan tidak hanya perihal jodoh yang belum bertemu saja ia yang sangat yang sudah cukup lama dekat dan bersama denganmu saja jika Tuhan berkehendak dan ternyata bukan jodohmu bisa saja pergi darimu teruntukmu yang saat ini belum bertemu dengan jodohmu meskipun saat ini kamu belum dipertemukan dengan jodohmu tak perlu risau apalagi galau yang terpenting itu tetap berusaha dan jangan hanya berpasrah saja hingga jodoh itu datang karena percayalah dengan kamu hanya berpasrah tanpa berusaha akan membuat jodoh itu sulit datang padamu selain itu cobalah untuk bisa membuka diri kepada orang lain siapa tahu dengan begitu jodoh kalau misalkan jodoh pasti segalanya akan dipermudahkan semua perkara yang berkaitan cinta asmara dan jodoh bisa jadi perkara yang begitu menguji hidup kita apalagi kalau sudah berurusan dengan memperjuangkan seseorang untuk jadi pendamping hidup kita memastikan dia memang yang terbaik untuk kita kadang membuat kita merasa menemui banyak jalan yang buntu untuk itu sebelum mempertanyakannya jauh-jauh kamu harus lebih dulu memiliki keyakinan sekaligus kepasrahan dalam hati jika dia memang jodohmu Allah pasti akan mempermudah segalanya untukmu ketika kamu sudah mencapai usia matang dan cukup dewasa menikah maka rasanya sudah tak ada waktu untuk main-main dalam hubungan hanya cowok yang benar-benar siap dan serius yang akan kamu pilih cuma kadang hati masih dilanda rasa ragu diak diak jodoh jodoh atau jangan-jangan semua yang kamu rasakan itu semu belaka singkirkan semua keraguanmu prihal jodoh lalu ingatlah hal-hal di bawah ini supaya kebimbanganmu segera menemukan ketenangannya jawaban doa-doamu kadang tergantung pada seberapa yakinnya kamu ujian terberat itu juga soal kesabaran keputusan untuk menikah memang tak bisa dibuat secara instan dan tiba-tiba berbagai pertimbangan dan pemikiran yang matang harus kita libatkan di dalamnya jika dia memang jodohmu dia pasti akan kembali jika tidak akan ada pengganti yang lebih baik lagi jangan sampai mencintai terlalu dalam sebelum ada kepastian tak perlu memaksakan perasaanmu jika nyatanya dia memutuskan untuk menjauh semuanya akan serbat tepat dan ada yang terlambat semuanya akan serbat tepat dan tak ada yang terlambat mungkin akan ada banyak ujian yang harus kamu lalui untuk bisa menemukan jodoh sejatimu tetapi pasti ada maksud dari semua itu segalanya akan serbat tepat tak ada yang terlambat kalau dia memang ditakdirkan sebagai pendamping hidupmu akan ada saatnya nanti dia datang sebagai jawaban atas doa-doamu bagaimana kalau ternyata dia bukan jodohmu mungkin kamu akan diarahkan ke pintu atau jalan yang lain karena itu hilangkanlah semua ragu doa-doamu akan selalu berbalas kalau dia jawaban atas doa-doamu segalanya akan dipermudah meski belum pasti dia bisa dijadikan pundak untuk bersandar kamu selalu punya Allah untuk berbagi semua kelukesahmu segala perasaan tak menentu itu curahkan semua pada sang pemilik jiwa hanya dia yang bisa menolong dan membalas setiap untayan doa serta harapanmu mungkin ada banyak cowok yang mendekati dan mencoba mendapatkan hatimu bisa jadi sosok-sosok cowok yang ada di dekatmu memenuhi kriteriamu soal idaman tapi pada akhirnya hanya izin darinya yang akan membuat segalanya berjalan dengan akhir yang indah setiap kejadian pasti ada maksud dan tujuan segala yang terjadi dan kamu alami pasti memberikan hikmah tersendiri dan untuk urusan jodoh kita akan mengusahakan yang sebaik-baiknya biar nanti Allah yang memberikan yang terbaik dari yang terbaik oke guys berbicara tentang jodoh jadi kalian itu jangan terlalu pusing dalam memikirkan jodoh karena setiap orang memiliki jodoh dan setiap orang itu jodoh tidak akan tertukar jika sudah waktunya kalian akan menemukan jodoh kalian masing-masing oke guys jika kalian suka dengan video aku jangan lupa like comment and share dan kalian jangan lupa komentar di bawah ya guys yang sekiranya kalian ingin tanyakan oke guys see you next time bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye tanya hai Terima kasih telah menonton